Halo semuanya, kembali lagi di channel Bongki Aditya. Seperti biasa, di video kali ini, kita akan meng-unboxing dan mereview barang-barang original. Namun sebelum lanjut, silakan di-subscribe dulu channel ini, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, di depan gue ini udah ada box berwarna krem nih, polosan aja, tapi ini box lapisan. Nah, ini dia, itu ada bacaan Lego ya. Oke, udah kelihatan. Nah, ini bukanya dari samping ya, berbeda dengan box sepatu Adidas yang lainnya. Ini ada tulisan Lego juga tuh, di atasnya dengan gambar-gambar berbentuk bulat gitu. Ini agak susah ya ngebukanya ya, karena dari samping guys. Tadi ada lapisan untuk pelindung dari box sepatu ini. Nah, ini dia. Ini box Adidas berwarna hijau. Dengan ada warna gradasi apa tuh ya, bayangan-bayangan putih bertuliskan Lego. Nah, ini polos berwarna hijau boxnya. Ini dia, sepatu Adidas Ultraboost DNA X Lego Color. Artikel H67954. Sebagian samping sini polosan aja. Nah, bagian sini seperti biasa, ini stiker dari importer Adidas Indonesia. Sepatu dibuat di Cina. Di bawahnya ada gambar-gambar Lego juga tuh guys, bulat-bulat. Di atas itu ada 6 titik Lego. Oke, kalau gitu sekarang kita bongkar boxnya. Mari kita lihat sepatunya seperti apa. Ini agak susah ya bukanya ya, karena dari samping. Ini special edition soalnya. Beda cara bukanya aja guys. Nah, kan ribet gue. Nah, ini ada tisu pelindung sepatu. Ada dua ya, ada double ya. Nah, ini dia. Sepatu Adidas Ultraboost DNA X Lego. Dengan warna hitam, hijau, dan putih. Ini termasuk warna yang cukup minimalis gitu guys. Enak dilihatnya tuh. Simple warnanya ya. Nah, ini dia. Ada Lego-Legonya gitu guys. Nanti kita akan review detailnya dari sepatu ini. Nah, ini dia. Penampakan dari samping sepatu Adidas Ultraboost Lego. Keren kan? Warnanya. Nah, ini bagian sampingnya guys. Nah, kalian bisa lihat di sebelah samping sini. Ini tiga garisnya. Ada Lego-nya. Nah, main cukup panjang guys. Nah, ini bagian atasnya. Sepatunya unik ya. Ini kolaborasi yang unik antara Adidas dengan Lego. Nah, ini bagian uppernya. Seperti biasa di bahan untuk Adidas Ultraboost. Ini bahan-bahan mesh apa bahan remnit gitu ya. Dan ini bagian talinya berwarna hijau. Bentuknya gepeng. Nah, ini bagian di lidah sepatunya. Ini ada logo Adidas dan logo Lego. Sama untuk di sepatu sebelahnya juga. Nah, ini dia. Ini miniatur. Mainan Lego yang ada di tiga garis bagian sepatu. Ini bahannya bahan karet. Dan ini di bagian belakang heel-nya. Ada tulisan Ultraboost dan mainan Lego gitu guys. Unik ya. Jadi, semuanya tuh sepatu ini tuh serba Lego gitu guys. Nah, ini untuk penampakan dari bagian atasnya nih. Kelihatan kan? Warnanya tuh cukup simple. Kalau dari atas tuh cuma warna hitam dan hijau aja. Dan ini penampakan dari insole-nya. Nah, di insole-nya juga itu ada corak-corak Lego. Terus ada logo Adidas dan logo Lego. Nah, ini untuk tag size-nya. Made in China. Nah, ini untuk di bagian ujung sepatu. Bagian depannya ini ada logo Adidas Perform ya. Nah, ini di bawahnya. Kita lihat bagian outsole-nya. Itu karet hitam, polosan aja. Ada bulat-bulat gitu. Ini teknologi dari Continental. Continental itu adalah produsen ban mobil. Jadi, bahan bawah outsole ini dari ban mobil juga gitu guys. Nah, ini untuk teknologinya ada torsion system. Ini gunanya biar kaki kalian itu nggak gampang keselio. Jadi, seimbang sepatunya ketika kalian pakai. Nah, cukup sekian review singkat dari gue tentang sepatu Adidas Ultra Boost X Lego ini. Untuk pasaran dari sepatu Adidas Ultra Boost X Lego ini dulu sempat mencapai harga 5 juta rupiah. Tapi sekarang harganya sih udah turun guys. Nah, semoga sepatu ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.